Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang kembali di channel Nasib dan Hoki, pada video ini akan dibahas mengenai larangan-larangan tidur yang bisa mengundang makhluk halus dan juga kesialan hidup. Apabila kita berbicara mengenai mitos dan tahayul, maka ada banyak sekali hal-hal yang berbau demikian yang diwariskan oleh nenek moyang kita di seluruh pelosok negeri ini. Banyak dari mitos dan tahayul sebenarnya berisi nasihat ataupun larangan yang jika dipikir lebih lanjut, ternyata akan membawa dampak yang positif bagi kehidupan kita. Menurut nenek moyang, ada beberapa larangan-larangan tidur yang dipercaya bisa mengundang makhluk halus dan juga kesialan, di mana yang pertama adalah larangan tidur setelah subuh. Waktu setelah subuh, adalah waktu yang tepat untuk memulai hari. Hal itu dikarenakan saat setelah subuh adalah saat di mana alam semesta ini sedang mencurahkan berkat dan rezeki sebanyak-banyaknya. Jika panjenengan kembali tidur setelah subuh, dikhawatirkan hal tersebut bisa menjadi kebiasaan malas yang akan menghambat datangnya rezeki. Waktu setelah subuh umumnya adalah waktu bagi manusia untuk mengusahakan penghidupannya dan berbuat baik. Ditinjau dari sisi medis, tidur setelah subuh bisa berakibat buruk pada kesehatan. Hal itu karena pada pagi hari, metabolisme tubuh yang seharusnya mulai bekerja malah akan kembali dalam posisi istirahat. Sehingga akibatnya, ketika panjenengan bangun akan merasa lemas dan tidak bugar. Larangan tidur yang bisa mengundang makhluk halus dan kesialan urutan yang kedua, adalah jangan tidur menjelang atau bebarengan dengan waktu maghrib. Panjenengan pasti sudah paham bahwa waktu maghrib adalah waktu pergantian antara dunia manusia dengan dunia roh halus, di mana di dunia manusia menjelang malam dan di dunia roh halus menjelang pagi. Yang ditakutkan ketika tidur bebarengan dengan saat maghrib adalah roh panjenengan yang sedang berkelana, akan bisa terseret masuk ke dalam alam gaib, di mana memang pada saat itu portalnya banyak yang sedang terbuka. Selain itu, dengan aktivitas makhluk gaib di sekitar yang sedang tinggi, mereka mungkin malah akan masuk ke dalam alam bawah sadar atau mimpi panjenengan yang sedang tertidur, akibatnya, panjenengan bisa mengalami tindihan ataupun mimpi buruk. Jika tidur setelah subuh akan membawa dampak negatif kepada tubuh kita secara fisik, maka tidur menjelang maghrib akan membawa dampak negatif kepada mental kita. Panjenengan pasti pernah mengalami kebingungan ketika bangun tidur menjelang maghrib, panjenengan akan menjadi linglung dan kesulitan membedakan antara waktu pagi atau sore hari. Larangan tidur yang bisa mengundang roh halus dan kesialan urutan ketiga, adalah jangan meninggalkan pola yang membentuk badan di tempat tidur. Jika panjenengan amati kasur yang panjenengan pakai selama tidur semalam, terkadang akan meninggalkan bekas yang menyerupai badan panjenengan pada keesokan harinya. Bekas badan panjenengan yang tercetak di kasur tersebut jika dibiarkan begitu saja, dipercaya akan menjadi tempat bagi makhluk halus terutama jin untuk bersembunyi. Jika kebiasaan ini dibiarkan terlalu lama, maka bisa jadi makhluk halus atau jin yang bersembunyi di kasur tersebut akan merasa betah dan akan menguasai kamar tidur panjenengan. Akibatnya kamar panjenengan akan menjadi sumber energi negatif. Jin sangat menyukai segala sesuatu yang berbentuk seperti makhluk hidup untuk bersembunyi, terutama yang berbentuk manusia. Oleh sebab itu dalam hal ini, panjenengan disarankan untuk selalu membereskan tempat tidur sebelum memulai aktivitas yang lainnya. Larangan tidur yang bisa mengundang makhluk halus dan kesialan urutan keempat, adalah jangan menempatkan kaca yang menghadap ranjang. Kesialan pertama jika ada cermin yang menghadap tempat tidur panjenengan adalah bisa menimbulkan masalah dalam rumah tangga bagi yang memang sudah menikah. Kemudian selain permasalahan rumah tangga, juga bisa mengakibatkan insomnia dan mimpi buruk. Kaca yang menghadap langsung kepada panjenengan bisa menjadi portal bagi makhluk halus jika ternyata ada kaca lain yang berhadapan, semisal layar TV, kamera, dan lain-lain. Orang zaman dulu juga percaya jika panjenengan tidur menghadap kaca, maka roh panjenengan bisa terperangkap di dimensi lain. Mereka percaya bahwa ketika manusia sedang bermimpi maka rohnya sedang keluar berada di tempat lain, dan ketika roh tersebut hendak masuk kembali, ditakutkan malah akan masuk ke dalam tubuh yang merupakan pantulan di dalam cermin dan akan terperangkap di sana selamanya. Larangan tidur yang bisa mengundang makhluk halus dan kesialan urutan yang kelima, adalah jangan tidur di sekitar benda-benda tajam dan runcing. Benda-benda tajam dan runcing tersebut maksudnya adalah benda-benda tajam yang terekspos langsung kepada orang yang sedang tidur, misal gunting yang tidak terlipat atau tidak dimasukkan di laci, peniti yang ujung runcingnya terbuka, dan lain sebagainya. Sisi tajam atau runcing yang mengarah kepada panjenengan sewaktu tidur, dikatakan dalam ilmu feng shui akan membawa energi yang tidak baik, di mana bisa mengacaukan keseimbangan energi chi di dalam tubuh panjenengan. Larangan ini sangat ditujukan kepada panjenengan kaum perempuan yang mungkin sedang berbadan dua, tidur di sekitar benda-benda tajam dan runcing yang terekspos langsung ke arah panjenengan, dipercaya bisa mengakibatkan keguguran dan kecacatan bayi yang akan lahir. Larangan tidur yang bisa mengundang makhluk halus dan kesialan urutan ke-enam, adalah jangan tidur dengan dipan yang terlalu tinggi. Sangat dianjurkan untuk memilih ranjang tempat tidur yang tingginya tidak melebihi setengah meter, hal itu supaya panjenengan tetap berada pada posisi yang dekat dengan tanah atau lantai. Tidur dekat dengan lantai memiliki satu keuntungan yang utama, yaitu panjenengan akan terhindar dari yang namanya kiriman santet, teluh, dan guna-guna. Ketika panjenengan tidur dekat dengan lantai, maka kiriman santet tersebut akan sulit untuk memasuki tubuh panjenengan, santet tersebut akan tertarik dan ternetralkan oleh energi dari bumi. Larangan tidur yang bisa mengundang makhluk halus dan kesialan yang ketujuh, adalah jangan tidur dengan kaki segaris lurus dengan pintu. Budaya Cina kuno mengatakan tidur dengan kaki berada satu garis lurus dengan pintu disebut dengan posisi peti mati. Hal tersebut karena mereka juga melakukan hal yang sama dengan orang mati, yaitu meletakkan peti mati segaris dengan pintu. Posisi demikian juga berlaku untuk kepala, jadi akan sama saja, baik itu kaki atau kepala, selama berada di satu garis dengan pintu, maka akan mengacaukan energi kehidupan panjenengan. Tidur dengan posisi demikian, juga akan menghasilkan efek negatif yang sama jika panjenengan tidur di tengah-tengah pintu, yaitu tindihan dan bahkan bisa berujung dengan didatangi makhluk halus. Panjenengan juga disarankan untuk tidur searah dengan jalan di depan rumah, hal tersebut dipercaya agar panjenengan bisa selaras dan tidak memotong aliran energi, hal ini ada yang menganggapnya hanyalah sebagai mitos belaka, namun ada pula yang meyakini hal itu bisa menyebabkan sakit dan seret rezeki. Larangan tidur yang bisa mengundang makhluk halus dan kesialan urutan ke-8, adalah jangan tidur di sepanjang hari. Tidur di sepanjang hari maksudnya adalah terlalu banyak tidur, hal itu justru akan membuat panjenengan merasa lemas, di samping itu panjenengan juga akan menjadi orang yang tidak produktif. Selain menjadi tidak produktif, terlalu banyak tidur cepat atau lambat juga akan memberikan akumulasi penyakit, seperti obesitas, penyakit jantung, depresi, dan lain-lain. Terlalu banyak tidur juga akan berdampak negatif terhadap spiritualitas panjenengan, kepekaan indera maupun intuisi panjenengan terhadap tanda-tanda alam semesta akan semakin tumpul. Panjenengan juga sebaiknya menghindari tidur setelah makan, hal itu dikarenakan akan berimbas pada gangguan pencernaan yang akan memicu penyakit-penyakit lainnya. Demikianlah video mengenai 8 larangan tidur yang bisa mengundang makhluk halus dan kesialan hidup, semoga dapat membantu menambah wawasan dan pengetahuan. Akhir kata, admin doakan agar panjenengan sekeluarga senantiasa dijauhkan dari marah bahaya dan kesialan hidup. Amin. Terima kasih telah menonton!